Jelang Natal 2022, pohon Natal setinggi 8 meter dipasang di Taman Kesatuan Bangsa Tribunaris. Pohon Natal tersebut tampak bersinar terang saat malam hari oleh lampu yang dipasang di sisinya. Pohon Natal Raksasa ini juga menjadi pusat perhatian. Bahkan tak sedikit pula warga yang mengabadikan foto di sana, Tribunaris. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribunaris Indonesia. Jadi di Kota Menadung, Jelang Natal dipasang, sudah mulai dipasang berbagai ornamen Natal. Salah satu ornamen yang mencolok adalah pohon Natal. Dan di Taman Kesatuan Bangsa yang berada di pusat Kota Menadung, yang merupakan ikon pariwisata di Kota Menadung, itu dipasang sebuah pohon terang unik, yakni pohon terang dari pot bunga. Jadi ada ratusan pot bunga yang disusun sehingga mencapai tinggi hampir 8 meter. Dan ini sangat unik karena ini dari pot bunga, jadi berdiri dari ratusan bunga yang disusun dalam pot-pot. Dan ini kalau malam kelihatan sangat lebih indah dari biasanya, karena malam di situ ditaruh lampu-lampu yang mengelilingi pohon Natal tersebut. Jadi ini menjadi salah satu tempat foto bagi warga Kota Menadung. Jadi banyak yang mengambil waktu untuk foto, sehingga di Taman itu kemudian melakukan foto di Taman tersebut. Dan yang jadi salah satu sasaran untuk foto adalah pohon Natal itu. Jadi tribuner ini merupakan salah satu hal yang cukup unik, karena ini juga menandakan bahwa Kota Menadung mulai perang melawan sampah, jadi dipasang pot-pot bunga. Jadi itu adalah simbol tentang hijau, bagaimana Menadung itu sementara berusaha menghijaukan kota sembari melawan sampah. Jadi itu ada selain makna Natalnya, ada juga makna berupa pembangunan Kota Menadung yang sementara dikejapkan. Demikian Arista. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!